tes oke gengs nya ini ya kemarin itu ada konten ini soal STB pake tv tabung jadi smart tv nah tapi memang tidak menjadi solusi teman teman cuman sementara ya dan pada akhirnya memang gue harus ganti tv ya karena pake tv tabung mata rusak ya ini sekali yang gue unboxing video teman temannya buat hisense official ya ini ada ini ya pengiriman tadi pake JNE tapi memang dia gak pake bubble warp gue sempet bilang sih pake bubble warp tapi gak tau kenapa gak dipake ini semoga aman ya ya udah ini adik gue lagi buka nih paketnya jadi memang untuk packing kayu cuman keluar kota teman teman jadi kalau Jabodetabek dia gak ngasih packing kayu ternyata dan ini beratnya 9 kilo ya ini ya ini pake JNE teman teman ini lagi buka mandi gue pake JNE beratnya 9 kilo ada disitu ya JNE JTR ini pake mobil ya jantar sih memang sih jadi gak kehujanan ya ini ada hisense teman teman ini dia on number sekalem sekalem macem ya salesnya ini 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 nih terus apalagi ini patch dah ini kode kode sekalem macem ya ini resmi dari hisense internasional ini alamatnya ya ini dia official mereka teman teman ini tadi pake ini nih pake JTR ya keliatan kredit selalu liat tulisan nih ya ini gue beli dari aku laku teman teman ya jadi lagi ada promo sih memang ya sebenernya sama aja sih kalau hitung-hitung tipis-tipis ya ini kita unboxing buat video unboxingnya buat bukti ini ya ini video unboxing dalamnya ada apa aja gue juga gak tau sih baru pertama kali nih kita buka ini bracket ya ya ini bracket bawah ini kabel ono nah ini bracketnya nih kiri kanan kita keluarin dulu bracket kiri kanannya jadi kayaknya cuma dapet bracket bawah doang ya kalau untuk ditembok ya teman teman ini harus beli sendiri ya ini kita buka dulu kita unboxing nanti kelar ini kita setting-setting baru nanti kita lanjut ya ini kita unboxing dulu bentar ya teman teman kayaknya gue harus bantuin juga sih kayaknya gue sendiri kita pegangin oke ya itu stereo phone udah kita keluarin UTV nya ini harus kita angkat bareng-bareng teman teman ya nanti kita lanjut lagi videonya oke teman teman lanjut ya udah kita keluarin masih di bawah belum gue setting ini dapetnya ya ada dapet remote mungkin kartu garansi dapet buku panduan segala macem ya ya kartu garansi ya gitu-gitu lah ya ini kita mau setting dulu teman teman nanti kita lanjut lagi ya UTV ya disini bracket ke disitu kita mau pasang dulu ya udah kita keluarin nanti kita lanjut lagi teman teman cek teman teman nah ini udah beres ya kita nyetting-nyetting teman teman kita agak kesulitan nyetting ini nih bracket bawahnya teman teman ya ternyata memang harus manual disetting pakai bautnya dan kita harus pegangin berdua gak bisa sendiri ya nah ini remote-nya dapet ya dari si hisense ini nih dapet teman teman nah cuman karena gue pake STB ya jadi ya tetep gue pake remote STB kesini nih ya udah biasa nyambungin aja teman teman simple ya gak serumit tadi karena tadi pake kabel yang merah putih kuning ya ini cuman pake kabel HDMI ke belakang deh colok HDMI itu nanti kita liat ya ke belakangnya ke belakangnya udah HDMI dan gue masih colokin si antena biasa ya karena gue belum setting si TV digital ini teman teman ya dan emang harus gue harus gue setting sendiri karena kalo ada moto GP nih kalo ada GP ini si Indihome ini gak support nih jadi memang harus masuk ke gue lupa apa SBO TV atau apa support gitu ya nah kalo kita pake digital-digital TV terpisah ya gue gak tau ya semoga bisa ya kita setel GP ya karena kalo pake STB Indihome nih GP gak bisa gue harus beli channel lagi dan aduh ya walaupun 30 ribu tapi kan ya lumayan lumayan ya temen temen ya gue abis setting setting temen temen ya abis setting resolusi karena tadi kita pake TV lama dan resolusinya masih yang lama ya masih yang 720 dan ini ternyata bener bener beda temen temen ya ini gue pake handphone gue deketin dia gak ini gak flicker ya kalo TV lama kan tadi keliatan ya yang TV tabung itu dia nge flick gerak gerak ini kita deketin gini gak wah gila emang TV nya sini ya ini kita coba ya channelnya temen temen ya ya coba dari TVRI lah ini gue udah setting full HD yang settingan terbaik nah oh dia lagi tarawah temen temen ini ya tadi kita pas baru nyala masih settingan lama jadi masih gak begitu detail ya ini udah bagus udah detail oke ini kita coba setel youtube ya ini kita pake STB temen temen belum pake hisense ya nanti kalo hisense nantilah ya gue harus setting dulu karena belum gue setting temen temen terpisah lah ya satu satu lah yang penting kita bisa setel youtube dan ibadah pake ini nah ini memang sih kalo TV yang lama nge flick ya dideketin nih gak nah ini youtube ya temen temen ya oke kita coba yang udah kita telusuri tadi mana sih ini ya ini kok Pokemon pertama yang ada aja deh oke ya yang ada aja di atas ya ya nih coba ya kita buka ya temen temen ya laktunya ibadah online nah ya oke lah oke ini kita cepetin dulu oke kita pengen liat bufferingnya suaranya udah lumayan ngebas ya disense TV temen temen nih apalagi pake soundbar disini cuma udah cukup lah nah dan ini juga gak nge flick ya ya kalo buat ibadah di rumah bisa lah yang penting mata gak buram temen temen ini udah oke lah ya nah oke kita back nah abis ini kita coba tapi gak usah lah ya kalo pake disini plus udah pasti oke temen temen gamarnya udah gak usah dragukan lah kalo disini plus udah nih kita balik home dulu dan gue belum setting his hands TV nya next aja kita setting temen temen ya gue mau siap siap dulu gue rapi rapi ini dapet bukunya ini remote nya kayak gini ya dia udah ada langsung ke google play netflix youtube media apa aja gue belum utak atik banyak temen temennya karena emang udah pake si STB ini tapi ini udah support dia TV ya digital TV jadi bisa juga pake ini ya antisipasi sih kalo nonton GP gak bisa pake sini di home ya pindah kesini ya kalo pindah ke analog nih ke antena belakang ya gambara agak buram temen temen ya ya oke dari gue itu aja kita mau beres-beres temen temen ya sampai ketemu di konten gue selanjutnya ya jangan lupa like komen subscribe dan share kalo bermanfaat buat temen temen semua bye bye sub indo by broth3rmax